Oke teman-teman, halo kita akan lanjutkan ya Kita tadi sudah belajar tentang air bersih Persyaratan yang pertama adalah persyaratan fisik Kemudian yang kedua adalah persyaratan kimia Yang ketiga itu adalah persyaratan biologi Teman-teman ingat ya di print dahulu modul yang kalian punya Kemudian kita buka halaman 7 ya Oke, ada dua yang menjadi syarat biologi Yang pertama adalah tidak mengandung organisme patogen Apa itu organisme-organisme itu adalah satu makhluk hidup ya Patogen di sini adalah makhluk hidup menyebab penyakit Jadi ketika air itu tidak mengandung organisme patogen Itu berarti dinyatakan sebagai air bersih Jadi tidak ada, misalnya di sini ada bakteri salmonella pipi Itu biasanya mengakubatkan penyakit tipis Atau yang kedua adalah bakteri sigela disenteri Atau penyebab disenteri Itu biasanya bakteri dua itu biasanya tumbuh atau terkembang biaya atau hidup di dalam air ya Kemudian yang kedua adalah tidak mengandung mikroorganisme non-patogen Nah karena non berarti dia tidak berbahaya bagi tubuh Akan tetapi mikroorganisme ini dia mengandung besi seng gitu ya Jadi misalnya nanti di pipa atau di pipa air itu kan Dia akan ada endapan atau nanti akan ada endapan Kemudian ada lendir atau kerak di pipa tersebut Jadi akan mengandung besi atau nanti lama-lama akan berkarat teman-teman Jadi itu kalau disitu ada air mengandung tersebut Mengandung non-patogen jadi tidak berbahaya Tapi akan menyebabkan pipa-pipa disitu akan menjadi cepat terbesar Begitu ya teman-teman Cukup sekian pembelajaran dari Miss Novi Jangan lupa baca buku terus Kemudian latihan soalnya jangan lupa Jangan lupa juga nonton videonya Miss Novi Oke see you Bye bye Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homswastiastu Salam sejahtera bagi kita semua